Pada pertemuan pagi hari ini, kita nanti akan membahas tentang arsitektur. Arsitekturnya penting supaya nanti kita memahami DCS itu kira-kira seperti apa. Karena yang namanya DCS itu bukan hanya kontrol sistem yang sederhana. DCS adalah sistem kontrol yang sangat kompleks. Maksudnya sangat kompleks bagaimana? Yang dimaksud sistem kontrol terdistribusi, maka dia terdapat beberapa komponen. Komponennya minggu depan kita bahas satu per satu supaya nanti ada paham. Ada komponen input, ada output, ada komponen kontroler. Dimana input dan outputnya itu terletak secara geografis bisa terpisah. Sehingga nanti dibutuhkan komunikasi data antara input, kontroler, kontrol room, kontrol lokal, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, maka sebelum kita membahas tentang berbagai macam fitur-fitur yang ada di DCS, kita perlu membahas tentang arsitekturnya seperti apa. Dari arsitekturnya nanti kita perlu memahami prinsip kerja dari DCS-nya nanti seperti apa. Oke, langsung saja. Saya harapkan Anda baca materi yang ada di buku. Ini sudah kami susun di situ. Kalau tidak salah, ini ada arsitektur. Saya tuliskan ada di bab empat. Mungkin judulnya agak beda. Kalau di buku, judulnya cara fungsi dan cara kerja DCS-nya. Agak berbeda sedikit narasinya. Jadi silahkan Anda baca materi yang ada di buku di bab empat. Untuk memperkaya, silahkan juga Anda cari artikel-artikel terkait dengan sistem kontrol terdistribusi. Supaya nanti Anda bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi tentang sistem kontrol DCS dan aplikasinya di dunia nyata. Dan referensi-referensi lain yang Anda bisa download berupa buku ataupun modul kuliah ataupun apa, silahkan di-bas. Jadi ini pegangan utama, sudah saya bagikan. Artikel nanti Anda bisa cari sendiri lewat Google Scholar, atau lewat IEEE, atau lewat Skyhub. Ini biasanya kalau mencari artikel yang agak susah, nanti link-nya di-copy di sini, Skyhub. Nah, dari Skyhub nanti Anda bisa download. Tujuannya apa di sini? Ini sebagai ilustrasi saja bahwa tujuan dari kuliah ini adalah, mungkin Anda yang belum ngerti tentang DCS, DCS itu seperti apa, prinsip kerjanya bagaimana. Harapannya nanti sebelum kuliah, mungkin Anda masih bingung. Setelah mengikuti kuliah ini, nanti Anda mempunyai gambaran. Mempunyai pengetahuan. Sehingga nanti termotivasi untuk belajar lebih lanjut. Karena ini mata kuliah teori. Sedangkan DCS nanti di dalam praktiknya, kita perlu ada praktik. Sehingga nanti, ini agak susah praktiknya. Karena DCS itu yang kita butuhkan nanti ada hardware-nya dan ada software-nya. Nah, peralatan ini lumayan mahal. Sampai sekarang itu untuk hardware dan software DCS, pengadaannya masih belum bisa diadakan di lab. Oleh karena itu nanti kita banyak menggunakan simulasi. Nah, kemarin mahasiswa PSPBI ada yang kebetulan bekerja di salah satu pengembang dari DCS. Nah, besok nanti kapan-kapan saya ajak untuk memberikan gambaran real. Kira-kira sistem kendali terdistribusi di dunia real itu nanti seperti apa. Supaya nanti Anda faham. Nah, kita awali dari penjelasan segerhana tentang DCS. Di sini DCS saya gambarkan sebagai sebuah sistem yang terdistribusi. Yang dimaksud dengan terdistribusi ini plan A. Ini plan A. Ini plan B. Ini plan C. Ini plan C. Ini plan C. Atau kalau di bahasa realnya ya. Proses produksi A, proses produksi B, dan proses produksi C. Ini bukan A. Nah, di mana di sini masing-masing plan itu lokasinya terpisah secara geografis. Misalkan seperti sekarang ini, Anda itu kan terpisah ini. Saya di Jogja, mungkin ada yang di Wates, mungkin ada yang di Kulon Progo, mungkin ada yang di Kota, mungkin ada yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Ini terkait dengan masalah lokasi. Lokasinya terpisah-pisah. Lokasi yang terpisah-pisah di sini, maka dia di lokal kontrol, dia mempunyai kontroler. Kenapa di masing-masing lokal, dia punya lokal kontroler? Karena kemarin konsep dari BCS itu ada tiga. Yang pertama, dia secara geografis itu lokasinya terdistribusi. Yang kedua, apabila terjadi kegagalan, maka resikonya di situ terdistribusi. Kegagalan resikonya. Artinya, satu unit mengalami kegagalan tidak menyebabkan plan yang lain juga ikut mengalami kegagalan. Itu konsepnya. Yang ketiga adalah fungsionalnya terdistribusi. Mungkin ini fungsinya beda antara plan A, plan B, plan C. Tidak harus sama. Plan A yang dikontrol, temperaturnya, plan B yang dikontrol, misalkan, pressure-nya, plan C yang dikontrol, levelnya, dan lain sebagainya. Atau bisa juga sama, ini terkait dengan sistem DCS. Jadi ada tiga kata kunci di dalam sistem kontrol DCS, yaitu yang pertama, terdistribusi secara geografis, yang kedua, terdistribusi resiko kegagalan, dan yang ketiga, terdistribusi fungsional dari masing-masing kontrol. Sampai di sini bisa dipahami? Dari sini kita bisa lihat bahwa dengan sistem kontrol terdistribusi, maka apabila terdapat resiko kegagalan, maka ini dapat terdistribusi di masing-masing plan. Sehingga plan A itu tidak berimbas kepada plan B. Demikian juga sebaliknya. Plan C tidak berimbas terhadap plan A dan plan B. Untuk memahami sistem kontrol DCS secara lengkap, nanti saya gambarkan sebuah arsitekturnya seperti ini. Ini salah satu contoh arsitektur sistem kontrol terdistribusi secara lengkap. Maksudnya secara lengkap gimana Pak? Memang ada yang tidak lengkap. Karena di sini secara lengkap artinya apa? Di sini plan A misalkan, ini plan B, ini plan C, ini plan D, ini plan E. Ada lima plan di sini. Yang dimaksud lengkap apa di sini? Di dalam aplikasi realnya mungkin plan-nya lebih dari lima bisa. Tidak ada masalah. Plan-nya tiga juga boleh. Tergantung dari nanti kemampuan kontroler yang digunakan. Di dalam satu plan itu juga nanti terdapat banyak I.O. Apa itu I.O? I.O itu adalah input-output. Apa yang dimaksud dengan input? Input-nya adalah peralatan ala kukur, yaitu sensor. Nanti kita bahas, minggu depan kita membahas tentang komponen-komponen dari DCS. Sensor itu nanti apa saja. Sensor biasanya nanti dikombinasikan dengan transducer. Dan hasilnya nanti dikirimkan ke transmitter. Kalau kita lihat di sini, plan A. Plan A di sini terdiri dari banyak I.O. Di sini menggunakan protokolnya Profibus. Ini di dalam DCS. Nanti kita akan membahas tentang protokol. Apa yang dimaksud dengan protokol? Protokol itu adalah aturan komunikasi. Dalam kita menggunakan komunikasi. Komunikasi kita di dalam DCS, karena ini yang berkomunikasi itu alat. Ini yang komunikasi kan alat. Maka alat di dalam berkomunikasi itu menggunakan sinyal. Sinyalnya apa? Nanti diatur. Yang banyak digunakan itu adalah sinyal penyumetik. Yang kedua sinyal elektronik. Untuk sinyal elektronik itu ada dua, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Untuk penyumetik pakainya apa? Pakainya adalah 3-15 PSI. Jadi nanti peralatan-peralatan ukur yang menggunakan penyumetik itu menggunakan peralatan ukur menggunakan 3-15 PSI. Contohnya menggunakan sensor yang menggunakan penyumetik apa? Nanti kita bahas di materi komponen I.O. Atau input dan output. Contohnya apa saya kasih gambaran dulu? Yang menggunakan prinsip penyumetik, yaitu apa? Sensor pressure. Sensor tekanan. Itu bisa menggunakan penyumetik. Penyumetik. Contohnya apa? Contohnya misalkan tabung borden. Itu menggunakan prinsip penyumetik. Yang kedua yang menggunakan prinsip elektronik. Contohnya apa pak? Banyak yang menggunakan elektronik. Misalkan apa? Misalkan kalau untuk pressure itu menggunakan prinsip pizioelektrik. Yang kedua misalkan menggunakan prinsip LVDT. Yang ketiga misalkan menggunakan prinsip kapasitan. Dan lain sebagainya. Nanti kita bahas ya. Supaya nanti Anda paham. Teknologi-teknologi yang terkait dengan komponen-komponen di DCS. Nah di sini misalkan yang namanya DCS itu sifatnya propitieri. Propitieri itu artinya apa? Propitieri itu artinya dia dibatasi oleh vendor. Misalkan ya. Di dalam produk DCS itu kita bergantung pada vendornya. Meraknya apa? Karena semua peralatan yang ada di DCS itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh vendornya. Contohnya misalkan terkait dengan propitieri tadi. Maka kita nanti akan mengenal tentang yang namanya protokol komunikasi data antar device. Contoh sederhana kalau Anda di dalam jaringan komputer, Anda mau mengkomunikasikan antara hardware satu dengan hardware yang lain. Anda membutuhkan protokol yang sama. Kalau di jaringan komputer kita menggunakan protokolnya TCP IP. HP Anda, tablet, laptop, komputer, asalkan punya TCP IP, maka Anda bisa terhubung ke dalam jaringan komputer. Nah demikian juga nanti di sini. Di jaringan DCS. Ada beberapa protokol yang besar yang dikembangkan oleh para vendor-vendor besar. Seperti apa? Siemens. Siemens itu mengembangkan protokol namanya Profibus dan Profinet. Kalau depannya Profi itu berarti produknya CMN. Yang kedua, protokolnya Philbus. Philbus itu dikembangkan oleh Honeywell. Yokogawa itu juga pakai Philbus. Walaupun ada perbedaan Philbus antara Honeywell dengan Yokogawa. Kalau Snyder, Snyder menggunakan protokolnya Modbus. Apakah device-device yang menggunakan protokol yang berbeda nanti bisa diintegrasikan dalam sistem DCS ini? Jawabannya bisa. Ini seperti contoh yang saya gunakan di sini. Yang di sebelah kanan itu menggunakan Profibus. Yang di sebelah kiri menggunakan Philbus. Ini pakai Profibus. Ini pakai analog 4-20 miliampere. Ini pakai hard. Hard itu teknologi antara. Jadi transisi. Sebelum muncul protokol-protokol yang besar seperti Profibus. Philbus, Modbus, dan lain sebagainya. Itu peralihan antara analog menjadi digital itu melalui perantara hard. Hard itu singkatan dari High Address Remote Transmission. Masing-masing ini bisa diintegrasikan. Integrasinya pakai apa? Di sini kita bisa melakukan integrasi dengan menggunakan jaringan. Realnya seperti apa jaringannya? Bisa menggunakan kabel pakai wire, bisa menggunakan wireless tanpa kabel. Jadi di sini masing-masing unit, masing-masing plan A, B, C, D, E, itu mempunyai kontrol lokalnya. Ini kontrol lokal di A, kontrol lokal di B, kontrol lokal di C, kontrol lokal di D, kontrol lokal di E. Ini masing-masing punya kontrol lokal di K, kontrol lokal di K. Dari sini nanti dihubungkan ke kontrol room dengan menggunakan topologi jaringan. Pakai apa untuk topologinya nanti? Bisa menggunakan, biasanya yang digunakan adalah menggunakan serat optik atau FO, fiber optik. Nah dari sini muncul di jaringan utama sistem DCS Nanti dari sini bisa dihubungkan ke berbagai macam user interface Bisa untuk ke operator user interface Bisa untuk maintenance user interface Bisa untuk engineering user interface Bisa nanti untuk human machine interface dan lain sebagainya Termasuk nanti bisa dihubungkan ke basis data Sebagai nanti bahan untuk melakukan penyimpanan data Dan menampilkan histori sistemnya Nah kalau kita lihat di sini DCS terdiri dari banyak komponen Yang saling berkaitan Yang disusun dalam bentuk jaringan dengan topologi interkoneksi Masing-masing komponen mempunyai peran dan fungsi Untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan sistem yang diinginkan Yang diinginkan apa? Misalkan plan A tentang Untuk kontrol kilang Yang kontrol B Kontrol C untuk kontrol pressure dan flow Dan lain sebagainya Sehingga nanti semua sistem dapat terkontrol dengan baik Nah komponen utama dari DCS yaitu apa? Komponen utama adalah kontrol Yang ada di fill Yang terhubung dengan fill input output atau FIO Sehingga nanti ini akan terhubung dengan perangkat input Apa perangkat inputnya? Sensor, transducer, dan transmitter Selain terhubung dengan input Juga terhubung dengan perangkat output Yaitu actuator Nah bagaimana komunikasinya? Komunikasi DCS itu menggunakan Tadi ya Kita saya jelaskan Bisa menggunakan kabel atau wire Nah kabel yang digunakan itu adalah kabel jenis serial Kabel serial itu RS-232 RS-322 RS-485 Sekarang yang banyak dipakai ini RS-485 Nah yang kedua yang dipakai apa? Kalau yang menggunakan ethernet Tadi ya Provinet, ethernet, dan lain sebagainya Yang digunakan adalah kabel RG-45 Ini RG-45 sama dengan kabel jaringan Biasa ya Ini kabel jaringan komputer ini sama Atau bisa menggunakan wireless tanpa kabel Yaitu menggunakan komunikasi dengan menggunakan Wi-Fi Nah berapa frekuensinya? Ada beberapa frekuensi yang digunakan 2,4 Ada 3,2 Maupun 5,8 Nah masing-masing punya plus minus Penggunaan frekuensi ini Karena frekuensi 2,4 ini seringkali bersinggungan dengan Wi-Fi masyarakat Kalau Anda berlangganan indihome Atau berlangganan provider internet lain Itu kebanyakan menggunakan 2,4 Walaupun sekarang banyak yang beralih ke 3,2 Sehingga kalau di industri lebih aman Menggunakan 5,8 Nah untuk penggunaan frekuensi Ini 2,4 itu free Kenapa banyak pakai 2,4? Karena ini free Saya kurang tahu yang 3,2 Apakah sudah free atau masih berbayar ya Nah untuk yang ini dulu berbayar Yang 5,8 sampai sekarang masih berbayar Nah sedangkan untuk komunikasi backbone-nya Backbone itu komunikasi utamanya Kalau kita ibaratkan ya Highway-nya Jalan rayanya Itu menggunakan fiber optic Baik nanti yang dipasang di udara Maupun dipasang bawah tanah Ini untuk gambaran tentang arsitektur DCS-nya Ada yang ingin ditanyakan silahkan Sudah jelas semuanya? Silahkan untuk kameranya dinyalakan ya Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan Kalau belum ada saya lanjutkan ya Nah disini masing-masing device Masing-masing peralatan itu terhubung dengan kontrol lokal Yang nantinya akan terhubung dengan kontrol room Kontrol room itu pusat kontrolnya yang ada di pusat Nah disinilah nanti Kontrol room ini dapat dijadikan sebagai interface Antara sistem hardware-nya dengan manusia Dengan siapa? Operator, teknisi, engineer Melalui HMI atau Human Machine Interface Atau Human Interface Station Di beberapa istilah kadang menggunakan HMI Beberapa istilah kadang menggunakan HIS Jadi gak usah bingung Itu sama aja Istilahnya adalah Human Machine Interface Kalau Yokogawa nyebutnya HIS Kalau Honeywell nyebutnya HMI Kadang-kadang ada istilah berbeda masing-masing vendor Nah proses monitoring itu dilakukan oleh siapa? Oleh operator melalui HMI ini Yang dilakukan di kontrol roomnya Termasuk nanti teknisi Apabila melakukan pemantauan sistem itu dapat melakukan Setting-setting atau pengaturan-pengaturan sistem Pada layar monitor Jadi sebenarnya dengan sistem DCS Itu pekerjaan teknisi itu sangat mudah Operator itu sangat mudah Karena semuanya serba Terkomputerisasi semuanya Ada error itu sudah ada warningnya Sebelum terjadi ini ada apa yang akan dilakukan Itu semua sudah ada petunjuknya Sehingga nanti operator hanya mengikuti Apa-apa yang sudah ada di dalam Perintah yang muncul pada DCS Nah sehingga disini proses pemantauan Pemeliharaan DCS Baik hardware maupun softwarenya Di masing-masing field ini perlu dilakukan Hanya dengan melakukan ini dengan Interface Nah bagaimana kalau terjadi perbedaan Maka harus dilakukan kalibrasi Misalkan contoh Di lapangan Kontrol valve-nya bukanya 25% Tapi di kontrol valve itu Menunjukkan angka 50% Ini sering terjadi Perbedaan Posisi Antara yang di field Dengan yang di kontrol Atau misalkan suhu Di kontrol valve suhunya menunjukkan Angka misalkan 563 derajat celcius Tapi di plan realnya Itu menunjukkan angka 540 Terjadi perbedaan Bagaimana ini langkahnya Maka nanti harus dilakukan kalibrasi Nah fungsinya teknisi nanti akan melakukan Hal-hal semacam ini Dan kita pastikan Antara sistem yang di field Dengan yang di control room Itu datanya sinkron Nah ini gambaran Untuk operator Maupun teknisi Dalam melakukan Pengaturan Sistem yang ada di DCS Jadi operator disini dapat melakukan monitoring Karena disini semuanya nanti akan ada muncul Layar-layar Kalau zaman dulu Layarnya besar sekali Kalau sekarang layarnya Enggak terlalu besar Ruangannya juga Tidak terlalu besar Nanti saya perlihatkan Untuk perkembangan Zaman DCS Zaman dulu Dengan yang Sekarang Termasuk nanti Engineer Misalkan ada Modifikasi Maka engineer dapat melakukan Pemprograman Pengembangan Maupun modifikasi Melalui Engineer Station Nah dengan pola kerja yang terintegrasi Sistem mampu memberikan Keandalan dengan keamanan Proses produksi yang berlangsung Secara kontinu Sampai disini bisa dipahami semuanya Kita sekarang lihat prinsip kerjanya seperti apa Nah DCS itu merupakan sistem kontrol otomatik Nah sistem kontrol otomatik yang di Kontrol oleh DCS Itu biasanya adalah sistem loop tertutup Baik yang single loop Ataupun multi loop Kalau sistem yang saya gambarkan disini Ini sistem single loop atau multi loop Anda ngerti sistem single loop atau multi loop Mas Nanda Ini masuk single loop atau multi loop Mas prayuga Multi loop Multi loop Mana saja yang dikatakan multi loop Yang pertama itu Cari tank Terus ke level pv Nanti set point kan Masuk TFC lalu PLP Yang loop kedua nanti itu yang flow pv Jadi ini adalah sistem multi loop Ini satu Ini dua Nah misalkan disini Sistem multi loop Prinsip kerjanya bagaimana Disini ada sebuah tank Yang mendapatkan masukan dari feed Disini ada LT LT itu adalah level transmitter Ini disensor levelnya berapa Disini ada LC LC itu level controller Disini ada set pointnya berapa Setelah itu nanti dia memerintahkan Nah ini ada dua perintah Yang dikontrol cuma satu disini Yaitu apa Kontrol valve-nya LV-nya Tapi inputnya disini Ini ada pompa Disini ada flow transmitter Disini nanti dikirimkan Ada flow controller Nah disini digabungkan Jadi disini set pointnya satu Yang dikontrol itu adalah Tangkinya Tetapi disini yang dijadikan Untuk melakukan pengontrolan Itu dua kondisi Yang pertama itu adalah level Yang kedua adalah Flow Nah sehingga disini Nah sehingga disini Dengan masukkan level controller Dan flow controller dari pompa nya Sehingga nanti disini Memerintahkan kontrol valve LV disini Untuk melakukan Berapa persen pembukaannya Agar Tangki disini Ini dapat dikontrol Dengan baik Nah sistem kontrol Dengan menggunakan loop Terputup Ini presisinya akan lebih tinggi Kenapa kok presisinya Lebih tinggi Karena satu aktuator Dikontrol oleh dua controller Tapi hati-hati Sistem kontrol multi loop Atau dikenal dengan istilah Case gate Atau bertingkat Itu mempunyai Kelumitan yang lebih kompleks Sehingga nanti perlu dipertimbangkan Manfaat Dan konsekuensi Yang harus Ditenuh Nah ini adalah prinsip kerja Dari DCS Jadi bagaimana prinsip kerjanya Secara detail Kalau kita lihat Contoh lagi disini Disini ada sebuah proses Ini ada full oil make up Disini Disini ada control valve Untuk mengatur inletnya Disini ada pumpa Untuk sirkulasi Disini ada control valve Disini nanti ada sensor Disini Ini ada pumpa lagi Disini ada control valve Disini ada furnace burner Dan lain sebagainya Nah ini adalah Salah satu bagaimana kita Melakukan aksi kontrol Semakin kompleks sistemnya Maka Desain sistemnya harus Semakin Baik Nah ini adalah sistem kontrol Berbasis pada PID Kalau tadi multi loop Kalau ini single loop Contoh Sistem kontrol PID Salah satu yang nanti Ada fitur DDCS Salah satu unggulan Dari fitur DDCS Itu adalah Kontrol PID PID saya kira Sudah belajar Proporsional Integral Derivatif Disini ada set point Disini ada proses Disini ada output Disini ada sensor Transmitter Di feedback Dibandingkan dengan set point Outputnya Nanti ketemukan errornya Dari errornya Nanti errornya diperbaiki oleh PID controller PID controller PID controller memberikan Proses Memberikan perintah Kepada Proses direct Sehingga nanti akan Memperbaiki proses Terus ini dilakukan Sehingga nanti sistem Mencapai kondisi Yang diinginkan Nah disini ada Beberapa istilah Ada PV PV itu artinya Prison value Ada SP Itu artinya set point Ada error itu adalah Set point Dikurangi PV Nah kembali lagi Kontrol multi loop Ini contoh lagi Kontrol multi loop Disini ada Fluida Yang masuk ke dalam Sebuah vessel Disini Fluidanya nanti keluar Disini Ada fluida in Ada fluida out Nah Nah disini ada Beberapa Sensor Ini diambil Flow transmiternya Jadi disini Flownya berapa Diukur Nanti dikirim Ke flow controller Nah dari flow controller Nanti disini Dia digunakan Untuk melakukan Kontrol terhadap Kontrol valve Nah disini Nanti akan ada Steam Untuk memanaskan Jadi disini Intinya Ada fluida Yang dialirkan Ke dalam vessel Nanti dia akan Dipanaskan Dengan Steam Sehingga nanti Disini Ini akan Dikeluarkan Fluida yang Sudah dipanaskan Nah proses yang Kedua Disini nanti Outputnya Itu nanti Diukur Dengan menggunakan Temperatur Transmitternya Temperatur transmitter Dikirim ke Temperatur Kontrol Nah temperatur Kontrol Nanti digunakan Sebagai Masukan Kepada FC Yaitu Flow controller Ini nanti Diatur Jadi disini Pengaturan Kecepatan Pengaturan Buka tutupnya Dari steam Itu dipengaruhi Oleh dua Faktor Yang pertama Yaitu Oleh apa Yang pertama F itu adalah Flow Dari Inputnya Yang kedua Dari Temperatur Sampai disini Bisa dipahami Nah BCS Disini Perannya Bagaimana BCS Ini perannya Adalah Melakukan Pengaturan Bagaimana Masing-masing Komponen Disini Ada Flow Transmitter Ada Flow Controller Ada Temperatur Transmitter Ada Temperatur Controller Itu Digunakan Untuk Melakukan Pengaturan Pada Kontrol Fals Untuk Membuat Agar Steam Yang masuk Kedalam Fasal Itu Menghasilkan Output Sesuai Dengan Yang Diinginkan Yang Diinginkan Apa Yang Diinginkan Temperaturnya Konstan Misalkan Disini Yang Kita Ininkan Temperaturnya Berapa Temperaturnya Ingin Misalkan 60 Derajat Celsius Maka Disini Tergantung Pada Flownya Berapapun Flownya Ini kan Flownya Naik Turun Kalau Flownya Tetap Enak Flownya Tetap Enggak 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 Masalah Tapi Kalau Flownya Berubah Maka Ini Harus Dikontrol Supaya Nanti Steam Nanti Bisa Menghasilkan Sesuatu Yang Konstan Contoh Kasusnya Ada Dimana Hal Semacam Ini Ada Di Pembangkit Pembangkit Tenaga Elitrik Yang Pakai PLTU Ada Disini Proses Semacam Ini Ada Dimana Lagi Ada Di Banyak Sebenarnya Kontrol Temperatur Itu Ada Dimana Termasuk Di Hotel Di Rumah Anda Menggunakan Apa Namanya Untuk Water Heater Kalau di Jogja Ada dimana Misalkan Ada di Proses-proses Yang Menggunakan Pemanasan Dengan Menggunakan Steam Yang Masih Menggunakan Pesawat Uap Ada dimana Misalkan PT Sari Husada Itu Masih Pakai Ini Madukismo Pakai Hal-hal Semacam Beberapa Industri Yang Pakai Ini Kalau Disini Kita Gambarkan Pada Single Loop Kita Dapat Definisikan Komponen-komponen Dari Sistem DCS Disini Ada Set Point Disini Ada Output Ini Ada Inputnya Ini Ada Plan Yang Akan Dikontrol Disini Ada Aktuator Yang Untuk Kontrol Plan Di sini Ada Unit Kontrolernya Di sini Ada Sensor Yang Masuk Di dalam Unit Kendali DCS Ada Dimana Yang Kita Kasih Garis Putus Nanti Kita Akan Bahas Detailnya Seperti Apa Karena Ini Sekarang Kita Baru Membahas Dalam Bentuk Tahap Skema Diagram Atau Diagram Skematik Supaya Nanti Anda Memahami Memahami Secara Detailnya Seperti Apa Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Sebelum Saya Lanjutkan Silahkan Belum Ada Oke Jadi Di dalam Cara Kerja DCS Yang Pertama Dilakukan Itu Apa Yang Pertama Adalah Melakukan Pengumpulan Data Siapa Yang Melakukan Pengumpulan Data Yaitu Sensor Sensor Atau Peralatan I.O Peralatan Input Itu Nanti Akan Melakukan Pengumpulan Data Input Yang Dikumpulkan Apa Tergantung Dari Prosesnya Kalau Yang Nanti Prosesnya Temperatur Berarti Temperatur Kalau Prosesnya Pressure Berarti Nanti Yang Diukur Pressure Kalau Yang Diukur Itu Adalah Flow Berarti Nanti Yang Diukur Flow Kalau Dia Nanti Melibatkan Level Nanti Ada Level Kalau Ada PH Dan Lain Sebagainya Ini Adalah Tahap Yang Pertama Sistem Kontrol Dertistribusi Kuncinya Ada Di Pengumpulan Data Jadi Pengumpulan Data Itu Harus Baik Dan Benar Kalau Pengukuran Datanya Tidak Baik Tidak Benar Maka Kontrolnya Pun Tidak Baik Dan Tidak Benar Garbage In Garbage Out Paham Untuk Menghasilkan Sesuatu Yang Baik Harus Dari Sesuatu Yang Baik Ada Pepatah Jawa Mengatakan Kalau Mencari Jodoh Itu Harus Dilihat Bebet Bibit Bobot Nah Ini Ini Juga Sama Di Dalam Sistem Kontrol Maka Pengumpulan Data Harus Dilakukan Dengan Baik Jangan Sampai Nanti Ngukurnya Itu Terjadi Kesalahan Kesalahan Pengukuran Sehingga Nanti Disini Kalibrasi Menjadi Yang Utama Apakah Benar Temperatur Yang Kita Ukur Sudah Sesuai Dengan Alat Ukur Yang Standar Yang Kedua Yaitu Pengolahan Data Menjadi Sinal Standar Banyak Proses Menggunakan Sinal Analog Sedangkan Sistem Kontrol DCS Menggunakan Sistem Kontrol Digital Supaya Bisa Diproses Maka Sinyal Sinyal Analog Ini Haru Dirubah Menjadi Signal Digital Dengan Menggunakan ADC Analog Digital Converter Ini Anda Sudah Praktek Menggunakan ADC Maupun DAC Proses Konversi Ini juga Tidak Mudah Ini Perlu Ketelitian Yang Tinggi Apabila Prosesnya Tidak Tidak Teliti Maka Ini Akan Menimbulkan Error Yang Besar Sehingga Nanti Hasilnya Tidak Akurat Yang Ketiga Yaitu Mengelakukan Pengolahan Data Signal Standar Yang Didapat Dengan Sistem Pengontrol Yang Berlaku Sehingga Bisa Diterapkan Untuk Mendapatkan Nilai Yang Cocok Untuk Koreksi Signal Yang Keempat Bila Terjadi Kesalahan Gimana Maka Dilakukan Koreksi Dari Data Yang Didapat Guna Mencapai Nilai Standar Yang Ditujuk Ini Prosesnya Berlangsung Secara Kontinu Setelah Terjadi Koreksi Dan Penyimpangan Maka Akan Dilakukan Pengumpulan Data Ulang Terus Dilakukan Secara Terus Menerus Sehingga Didapatkan Respon Sistem Yang Diinginkan Saya Kira Itu Untuk Pembahasan Hari Ini Jadi Itu Materi Yang Kami Sampaikan Pada Kesempatan Pagi Ini Bagi Yang Masih Mengalami Kesulitan Silahkan Dibaca Lagi Untuk Bukunya Kalau Kalau Masih Belum Jelas Nanti Bisa Dilihat Lagi Nanti Video Kuliahnya Kalau Masih Belum Jelas Lagi Nanti Bisa Ditanyakan Mungkin Kalau Tidak Pada Kesempatan Hari Ini Nanti Bisa Dilain Waktu Demikian Apa Yang Dapat Kami Sampaikan Mohon Maaf Apabila Ada Kurang Dan Salahnya Akhir Kalam Marah Kita Tutup Untuk Kuliah Pada Pagi Hari Ini Dengan Berdoa Menurut Agama Dan Kepercayaan Masing-masing Berdoa Saya Persilahkan Cukup Terima Kasih Akhir Kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum